Pemirsa Pembudidaya Ikan Desa Pematang Jering, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Moro Jambi, dan bahkan adanya dermaga tambatan perahu dan pelabuhan tempat naiknya ikan pasca panen. Pasalnya akibat tidak adanya dermaga dan pelabuhan tersebut, membuat peternak ikan kesulitan saat panen dan menurunkan pakan ikan. Pembudidaya Ikan Desa Pematang Jering, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Moro Jambi, dan bahkan adanya dermaga tambatan perahu dan pelabuhan tempat naiknya ikan pasca panen. Kades Pematang Jering A, Rashid, mengatakan sejauh ini pihak desa terus berupaya untuk membangun fasilitas penunjang kemudahan para pembudidaya ikan dalam mengangkut hasil panen. Seperti membangun jalan ke area lokasi kerambah, dan membangun dermaga bersifat sementara karena keterbatasan anggaran dana desa. Pihaknya belum mampu membangun pelabuhan dan dermaga skala besar yang menjadi impian dan dambaan bagi pembudidaya ikan di desa. Permintaan terhadap pembangunan dermaga dan pelabuhan untuk memudahkan pembudidaya ikan saat memanen terus disampaikan mulai dari musrembang tingkat desa, kecamatan, kabupaten, bahkan ke tingkat provinsi. Namun hingga kini belum ada terrealisasi dan kapan kepastiannya akan dibangun. Nah, dalam perkembangan ikan dengan majunya pesatnya ikan yang dikelola oleh masyarakat dengan kerambah ikan milah, tadi kami berharap kepada pemerintah daerah dalam hal ini kabupaten dan juga provinsi untuk membantu kami dalam sarana-persarana kegiatan fisiknya, yaitu merupakan pelabuhan penaikan ikan, pangkalan tambatan perahu untuk memudahkan ikan, pakan ikan yang turun dan yang naik dan juga ikan yang panen per malam. Dan dapat kami gambarkan untuk ikan kita saat ini yang untuk di provinsi Jambi, ikan nila, kita penghasil kita ikan nila dari pematang jering 10 sampai 18 ton per malam. Untuk diketahui, 80 persen warga desa pematang jering menggantungkan rezekinya menjadi pembudidaya ikan kerambah memanfaatkan sungai Batanghari. Bahkan setiap hari lebih dari 180 ton ikan nila panen dari pembudidaya desa ini. Novia Putri Sanjaya, Cek TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!